Aktivitas dibuka kembali di pelabuhan Tobaku Kolaka Utara nampak belum berjalan normal setelah pemerintah daerah melakukan pembatasan penumpang untuk mencegah COVID-19. Warga banyak yang hendak menyeberang ke Sulawesi Selatan kini masih memilih menggunakan jalur darat karena mereka masih khawatir dan takut penyebaran COVID-19. Data dari pihak pelabuhan setempat angka penumpang sampai saat ini masih berada di bawah 50% atau 100 penumpang setiap harinya. Jika dibandingkan sebelum pembatasan dilakukan mencapai 250 sampai 300 penumpang dengan 3 kapal feri yang melayani penyeberangan. Setelah pembatasan dibuka, penumpang penumpang masih dipikirkan, masih di bawah 50%. Kalau sebelumnya sampai sekarang ada berapa perharinya penumpang? Sebelumnya penumpang kapal feri di pelabuhan Tobaku dibatasi selama 2 bulan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat itu yang boleh menyeberang hanya mobil logistik saja. Eri Guru melaporkan dari Kolaka Utara.